Selama saya kerja di Garansindo, saya bisa kuliahin anak saya alhamdulillah, terima kasih Garansindo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Halo semua, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat Amin Kesempatan ini, saya sih gak mengundang orang sebenarnya Tapi dari semalam, dia minta di podcast guys Pak, saya di podcast dong pak Saya bingung kan ya, tapi yaudah lah Kenalkan sebelah kanan saya, Pak Steybol Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Caipul Abidin, CS lah dengan dia channel ini Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat Amin Hari ini dia tadi kesini udah ngerjain beberapa kerjaan Salah satunya kipas angin saya yang ada kerusakan Terus, apa lagi itu miss? Stop, crunk, valve Itu juga ada yang pecah Dia habis gantiin semua Pokoknya serba bisa ini orang Oke guys, kita mau ngulik tentang dia masa lalunya nih saat pertemuan kita, pertemanan di Garansindo Gua yakin semua pada kenal semua sama dia dong Mis, coba miss, ceritain miss Lu tahun berapa miss? Masuk Garansindo Kalau gak salah sih 2012, bulan Maret kalau ngomong 2012 2011, bulan 11 kalau ngomong 2011, bulan 11 Iya, kalau gak salah Kalo lupa aja kan, maklum lah ya kan Kalau gak salah Itu saat itu lu langsung ke Garansindo nya apa? Iya, langsung saya di proyek Di proyek ya? Di gedung baru Gedung baru, ya 2011, November November Di situ udah ada Ical? Ical udah gak ada Ical udah gak ada Ical udah gak ada Udah di Autsemung gitu Oh iya Tapi Papverial masih ada? Papverial masih ada Bu Paula masih ada? Bu Paula masih ada Oh, Bu Paula yang ngajak lo ya Oh, Bu Paula yang ngajak lo ya Bu Yosapat, ada Uki Uki Ya Yang Yahud Yahud dah Bu Uki, semoga nonton ya Mungkin masih kenal emang kita nih Hahaha Jadi gue kenal dia itu saat malem-malem Kalo gak salah Habis gathering Tiba-tiba dia dateng ke kantor Itu mau echo kalo gak salah Dia minta ketemu saya Kalo gak salah waktu itu lu lagi di gedung baru Disamperin sama Ormas di Mis Iya Ormas Betul Ada Ormas gitu kan Hmm Ya Yang Meminta jatah seperti biasa Iya Nah Dia laporan ke kita Nah Saya juga bingung kan Mau ngapain tuh Ormas gitu Padahal dia yang punya gedung baru Iya Dia yang punya proyeknya Iya Dan lucunya dulu saat ketemu tuh Fumisnya gondrong Hahaha Fumisnya gondrong Pake topi gitu kan Sepatunya tinggi Wah Satu proyek Kalo ngomong tuh lunduk Iya Setelah Setelah itu udah Kalo ngomong udah kayak Apaan tau udah Hahaha Gimana Miss Lu kesan-kesan lu Kerja di Garansindo dulu Gimana emang Ya Alhamdulillah sih Ya pertama-tama sih Sempet Gak betah juga Karena saya gak pernah ada sih Apa ya kan Maintenance ya Karena basic saya itu Sebenernya bukan maintenance Hmm Basic saya itu sebetulnya Diproyek lah Kayak Apa Asisten pelaksana lah Asisten pelaksana Jadi lu sebenernya kalo kantoran itu gak bisa gitu ya Gak bisa Lu bisa di lapangan Di lapangan saya Proyek main ya Proyek saya Oh gitu Lu udah temen kita tuh Woi Aduh Ini kita lagi podcast nih ya Ini lagi ngulik masalah dia Cis Gitu Gitu Nah Terus Akhirnya lu bisa betah gitu gimana Orang kayaknya pada suka semua sama lu tuh deh Iya Lu kan orangnya Wocok gitu kan Hahaha Ya mungkin lambat laun Dengan diperjalanan waktu Ya kita pelajari Kita Ya Banyak adaptasi lah mungkin ya Teman-teman Ya banyak kenal-kenal Ternyata Alhamdulillah Lama-lama jadi betah juga Jadi maintenance Padahal sebetulnya Jujur aja saya ditawarin banyak maintenance Saya gak pernah mau Sombong amat Hmm Padahal saya basic saya itu Emang Ya maintenance Belum pernah ada Cuma punya keahlian aja saya Ya mungkin listrik lah yang terutama saya Kalau maintenance saya belum pernah Makanya waktu saya dipanggil sama Ibu Paula Ibu Paula Ya Saya mau ditaruh di proyek Karena saya mau ngawasin proyek Oh saat itu emang jadi Ibu Paula Nge-plot lo itu diproyek di grup baru gitu ya Diproyek Pokoknya di Pokoknya di kantor Pokoknya di kantor Iya Bener guys Emang sih dari potongannya saat itu Gak pas banget di kantor Ya kalau bisa dibilang Agak bikin malu kita gitu loh Hahaha Tapi pelan-pelan begitu Rambut saya suruh cukur Kumis udah mulai kelimis Ya kan Jenggotnya ada di pangkas Bajunya juga udah mulai keren-keren gitu Nah yang parahnya lagi Dia udah suka main line Iya Tau kan line Dari si Peby tuh ajaran itu Hahaha Dia mulai tuh agak sedikit nakal Iya Hahaha Aduh Aduh Gimana tuh Bisko lu bisa Kayaknya betah banget setiap itu Lain lu Sampai gua lu ojok-ojokin supra Up, download Ya itu Karena Selama saya diproyek itu belum pernah gitu maksudnya Nah Maksudnya 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 Karena ya orang jadul lah mungkin Hahaha Jadi lu buta sama sekali gitu Sama buta sama sekali ya Ada kerja di garansinya banyak temen yang orangnya Kan di atas Hebat lah mungkin Sekolahnya tinggi-tinggi Dari teknologinya ngerti gitu Mungkin ya Tergiulah teman Padahal Lain Apa sekalanya Tapi lu gak misalnya gunakan line itu kan Gak Gak untuk kenalan sama Cewek-cewek Gak Sekali-sekali aja sih Hahaha 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 Sekali-sekali aja Ada sih Ini bini lu tau Ini gak 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 Itu lu beternya sampai ke Bandung ke Bonte Main doang main doang ketemu seseorang bisnis klien atau gimana ya dulu kan samping saya di Garancindo ya bisnis lagi kenapa ketemu di kebonte ya orang yang di rumah makan kebonte gitu ya begitulah kehidupan terus selama 2011 sampai 2000 berapa 17 ya 2016 tahun misalnya hamdulat gimana Miss menurut Miss Garancindo perkembangannya dan lu kan masuk di saat kondisi Garancindo lagi top-topnya tuh 2011 2015 tuh masih jaya-jayanya tuh kita iya emang betul sih gimana tuh waktu pertama-tama kali saya kerja itu kan ditugaskan di ini kan di proyek di proyek dengan ada yang proyek tuh terus enggak berjalan karena mau diambil alih sama ya mungkin sudah ada nyabut sekali dulu akhirnya saya ditarik lah di kantor di showroom karena di showroom itu ada orang juga maintenance tapi rumah nah ya dari showroom mobil Garancindo Oke ditarik Garancindo karena ada maintenance tapi kerjanya kurang itu mungkin begini begini kurang jadi akhirnya saya ditariklah ke showroom dipengkel suruhnya bantu-bantu di sana gitu karena dia belum karena saya katanya si mantan tukang parkir gitu kan Bopola itu selesai kapan miss dari Garancindo Bopola itu kolomnya 2013-an itu dua tahunan 2013 Bopola itu sempet pesen sama gua saat sebelum apa ngundurin diri ya dia minta tolong ya Pak Dede tolong kalau bisa diajak nih Pak Masaipul dia itu paham banget masalah instalasi listrik dari ngebangun dari nol sampai semuanya nyala dia kuasain apa bener begitu ya Insyaallah Insyaallah kalau masalah listrik sih ya sebenernya nggak di luar kepala tapi bisa lah bisa kalau buat sekedar bisa berarti cuma amatiran amatiran dong bisa pokoknya setting-setting kalau misalkan panel apa semua apa bisa pokoknya mau rumah mau gedung saya Insyaallah misalnya sanggup kalau masalah listrik oleh dari nol sama panel apa bisa lah sambil minum ya iya silahkan silahkan nggak ya jangan cus gila baru ketemu klien dong udah begitu ya Alhamdulillah sih dengan adanya saya ditarik ke showroom tempatnya ya dan itu udah membuktikan guys saat kita lagi ngebuka di pondok indah dan meruya ya itu bener-bener yang di pondok indah yang bengkel baru ya misya itu bener-bener tuh dari nol dia ngebangun dari bikin panelnya sampai plafon-plafon semuanya masuk-masuk kabel-kabel pipa ke dalam plafon itu dia ada semua yang ngerjain dan rapih yang berkesan sama lo di gimana apa mis di Garansindo mis? masih berkesan gimana ya saya bilang maksudnya yang sampai sekarang nih lo sampai ih gila ya Garansindo ya keren banget yang bikin lo seneng dah gitu kan ya gini selama saya ditarik karena kan saya belum adaptasi sama orang-orang kayak mekanik semua ya mungkin Pak Suswandi apa semua itu belum pernah kenal lah sama saya kan seperti apa saya mau cari gebrakan nih gimana nih caranya supaya bengkel kalau ada begini-begini ikan eramnya saya ya dengan berpikir sendiri Oh gimana saya harus pada dem kan apa saya untuk Pak Dedek itu kan Pak Dedek channel sekarang ya kan Pak Dedek beli chat beli buat ngechat kastiin karab Alhamdulillah kita Pak Dedek langsung apa maaf respon gitu langsung kita maaf alhamdulillah bengkel rapih gitu nah begitu itu pun saya belum begitu kenal sama Pak Dedek masih karena dulu masih ada Handy di tes per yang kedua sama Pak Dedek itu dulu waktu saya suruh ngerjain lampu logo gimana tuh logo gimana logo apaan tuh yang wrestler atas ya dulu saya kan belum karena dulu masih ada mantanannya terhenti saya tuh di tes tuh sama Pak Dedek kan karena dulu Hendek kalau setiap ada perusahaan pasti manggil orang lain disuruh ngerjain lampu-lampu logo itu kata Pak Dedek tuh kalau bisa ngerjain ini gua kasih makan nasi padang sama jus Oke siap pekerjaan saya saya akhirnya saya kerjain buat-buat-buat udah selesai kontak security udah oke langsung dibeliin sama Pak Dedek itu nasi patang sama jus Alhamdulillah itu berarti bener itu itu yang trafo ya misalnya? trafo apa lampu ya misalnya? lampu trafo itu trafonya yang diganti waktu itu ya? iya ganti oh iya 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 kan selalu manggil orang teknisi lain nah saat itu guys apapun mengenai lampu-lampu kita nggak pernah manggil vendor lagi kita semuanya urusannya Pak Saipul ini dan akhirnya maaf yang satu timnya atasannya dia itu harus mengundurkan diri jadi dia sebagai kepala maintenance-nya saat itu nah terus apa lagi yang berkesan mis? yang berkesan sih saya jujur aja sih tentang masalah pribadi keluarga saya ya Alhamdulillah selama saya kerja di Garansindo saya bisa kuliahin anak saya Alhamdulillah terima kasih Garansindo Alhamdulillah saya nggak akan lupa jasanya Garansindo Pak Mehmet semoga Pak Mehmet sehat terus amin supaya Pak Mehmet bangkit kembali Pak Mehmet saya terima kasih banyak buat Pak Mehmet dan Garansindo Alhamdulillah saya bisa kuliah itu karena saya kuliah kuliah itu karena di Garansindo saya kerja dan sekarang udah lulus S1 Sarjana Sarjana itu di Garansindo saya kerja dan udah bekerja pula? udah kerja sekarang ini? betul udah nggak pusing lagi dong lo? iya udah nggak pusing urusan kontra kan nggak pusing lagi dong? jadi udah nggak ada masalah kalau ada acara-acara lo pasti ikut dong? ikut pasti iya dong anaknya udah kerja yang pertama Rifqi ya abis ya? iya, Rifqi Fikri Fikri yang kedua sekarang si Faris nih udah? kelas 2 SMA kelas 2 SMA iya Alhamdulillah Alhamdulillah ya nah artinya itu yang berkesan dari situ saat lo bekerja selama 6 tahun iya lo berhasil menggilihkan anak lo sampai Sarjana betul itu luar biasa dong tapi udah beli rumah dong? saat itu bisa beli rumah nggak? belum belum beli rumah tapi kan lo udah ada udah ada di kampung di kampung kayaknya masih belum kerja di kampung tapi di Jakarta sini masih ngontrak masih ngontrak saya jadi sekarang masih ngontrak masih ngontrak belum punya rumah oke oke motor oh iya lo bisa dapat motor loh gitu kan? motor saya belum juga saya waktu kerja itu motor itu ya yang baru itu loh miss yang baru ya udah keluar dari garansi itu oh udah keluar itu ya udah garansi itu semua saya itu jadi trapper ini ojol ini iya jasanya garansinya anak saya aja kuliah alhamdulillah nah terus hal-hal yang menyedihkan apa miss kira-kira lo selama di sana? yang menyedihkan ya apa ya? ya banyak lah banyak petang-pengang saya banyakan sedihnya apa banyakan sukanya sana? ya kalau dibilang banyakan sukanya sih sukanya dong pasti dong iya lah iya proyek jalan terus kerja lembur alhamdulillah lo jadi tahu masalah mobil-mobil mewah mobil mewah saya belum tahu yang tadinya nggak pernah tahu kok mobil gym kayak apa waduh lo pernah ikut ke apa pameran IMS ya kan? sampe sekarang lo pasti kan ngeliat dari pinggir jalan ya kan? liat showroom di kaca doang makanya sekarang lo ngeliat langsung langsung liat cewek-cewek cantik guys hahaha aduh sampe pusing guys waduh pusing sampe sampe pusing ngeliat cewek-cewek cantik di pameran tuh gitu nah yang menyedihkan apalagi tadi belum tuh yang menyedihkan yang kira-kira lo yang buat los aduh yang menyedihkan apa ya sebenernya yang menyedihkan saya rasa ya banyak lah ya kadang-kadang ya ya namanya orang yang ada yang marahin apa gitu wajar saya udah bekerja mati-matian ya sama garansi ya kenapa itu bisa saya dipecat sampe saya itu ngebelain pada dia saya itu ngebelain sampe saya ngebongkar itu pak pipa tai itu pak yang di basement yang di basement pak itu kan buat garansinya pak itu masih kan iya 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 kenapa saya bisa dipecat sih lalu kurang apa kerja saya itu pak dia dulu itu ya kenapa ya sebegitu itu sih bukan karena kerjaan lo gak bagus mis iya 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 gua inget banget nih dia nih saat gua gak salah tanggal 2 Oktober dia lagi ngerjain di meruya masang apa mis ya perbaikan untuk ruang siapa sih itu kita bikin mis ya padidak ruang padidak tiba-tiba dapet whatsapp kalau kita harus berkumpul di satu ruangan yang 30 orang jumlahnya yang harus selesai saat itu dia whatsapp saya pak saya perlu ke kantor gak ya saya bilang lo ngapain ke kantor kalau udah dipecat tapi yang jelas mis itu bukan karena lo kerja lo gak bagus atau kita semua gak bagus tapi karena ada kondisi yang kita gak tahu yang kita harus berpisah iya dari margasatwa dari garansindo iya kan rejeki gak dari situ aja mis iya kita tetep terus seikhtiar iya kan setelah itu kan lo langsung ojol iya gua ngegrab iya kan artinya ada rejeki terus yang iya yang kita dapet gitu kan alhamdulillah alhamdulillah ya enggak terus selama lo bekerja gua pernah gak marah-marah sama lo mis iya minum dulu guys iya iya kadang-kadang namanya seorang atasan sama bawahan terkadang-kadang ya suka ada marah konflik wajar lah namanya dimana-manapun kalau namanya atasan dengan bawahan pasti ada saling ada ya konfliknya pasti ada temarah antar kesalahan apa anak buah atau kesalahan siapa kadang-kadang suka salah paham wajar tapi atasan saya padede itu itu maksud baik baiknya karena apa alhamdulillah saya dikursusin yang tadinya saya enggak bisa AC alhamdulillah saya bisa dikursusin AC alhamdulillah saya bersyukur sama nanak gitu sama nanak koplesnya alhamdulillah saya yang tadi enggak bisa AC saya kursus bahkan sudah dapat sertifikat AC-nya alhamdulillah itu berkat biasanya Pak Dede dan saat ini kepake banget ilmunya oh iya guys sekarang ini dia punya usaha namanya Fadila Service itu untuk service-service AC perbaikan-perbaikan apapun masalahnya yang tadinya panas itu setelah diperbaikin lebih panas contohnya udah ada kemarin di Bodokrangon Bodokrangon yang tadinya dingin eh tambah panas aduh busing guys itu yang punya marah-marah guys aduh ambil nganegor aduh busing saya guys ambil nganegor saya guys itu mohon maaf ya aduh yang Sultan Bodokrangon mohon maaf bukan saya yang gak bisa gak mampu nah salah satunya dulu dia kita kursusin itu sebenarnya bukan saya dari kantor karena kita banyak banget sampai ratusan itu AC split yang 1 PK 2 PK selalu ada aja kendala-kendalanya dan kita selalu kesulitan untuk manggil orang lagi manggil orang lagi biaya lagi biaya lagi dan akhirnya mau gak mau ini dulu ada 3 orang yang kita kursusin dan alhamdulillah setelah itu semua masalah AC di kantor gak beres juga emang beres semua guys artinya gak terlalu pusing kita gitu apa lagi mis berarti saat lo kena pengurangan itu lo orang yang sedih juga atau yang gimana mis ya terbanyak sedihnya gini kok kenapa ya maksudnya kenapa saya bisa kena PHK kan yang tadinya seperti itu namanya orang kena PHK oh teman oh berarti kerjaan saya itu jelek atau memang ada orang orang tertentu yang benar-benar yang gak suka sama saya mungkin misalkan lo sendiri mungkin iya benar mis lo kena pengurangan karena lo gak beres kan kita rame-rame mis artinya lo gak ada harus pikiran kayak begitu karena saat itu emang kondisi yang tidak memungkinkan yang kita harus berpisah di situ iya tapi banyak hikmahnya miss balik itu mis gitu kan dan gue terus terang gue saat tinggal itu banyak ilmu yang gue dapet dari situ dari kantor itu luar biasa iya gue bisa administrasi tau kebutuhan apa di area bengkel tau apalagi pas ke GA itu banyak banget tuh kita bisa ngurusin apa reklama sampai ke mana kebon siri waktu itu kan jadi banyak banget pasti ilmu-ilmu yang kita dapet saat itu iya gitu nah terus saat ini apa kegiatan lo selain padidak service selain padidak service ya kalau saya kan padidak service ini pakai aplikasi iya saya pakai aplikasi kalau semua dua-duanya saya ojol pakai motor ojol kalau dua-duanya saya nyalain mana yang dapet ya itu saya kerjain oh gitu jadi aktif dua-duanya ojol sama aplikasi yang jasa yang mana duluan itu yang dosikat tapi jauh ini aman rame udah mulai normal lagi belum ojol belum masih kacau balau tapi untuk service AC sendiri sama juga sih ya itu karena di aplikasi jarang malah jarang udah jarang sehari bisa dapet satu aplikasi jarang juga karena udah banyakan teknisi terus yang service jarang yang service jarang karena teknisnya banyak daerah Jakarta Barat saya ngambil wilayahnya Jakarta Barat tapi lo dulu sempet awal-awal rame setiap itu lo kirim ini ada apa panggilan service kesini apartemen apa perumahan iya awal-awal pertama karena satu waktu habis lebaran teknisi masih pada mudik oh iya pada mudik eh sekarang udah gak gak ada lagi teknisi ini pada dateng orderannya sepi tapi emang kondisi saat ini semuanya pada tiara mis iya pusing apapun lah makanan semuanya taksi online juga semuanya tiara tapi menjelang adanya PPKM yang udah turun levelnya ketiga sih mudah-mudahan mulai ada apa ya kelihatan lah kehidupan lagi mal-mal juga udah mulai kelihatan rame orang gitu kan bioskop udah mulai buka iya iya bener gitu ya kita sih berharap kita normal lagi biar jangan kasihan kan yang walaupun di mall-mall yang punya orang tapi yang kerja kan dari orang kita orang pribumi kasihan juga kan banyaknya di PHK termasuk kan ada orang nah coba mis lo pikirin kan dulu kita dikurangin merasa lo bilang tadi kok kayaknya gue kerjanya gak beres gitu kan padahal setelah 3 tahun ini kita lihat ya temen-temen kita gitu kan kalau bisa dilihat kasihan juga kondisinya gitu loh ya sekali dirumahkan gitu kan nah saat ini ya kita cuman bilang ya sabar gitu kan sabar ya tapi itulah namanya kehidupannya kita gak tau ya nah denger-dengar katanya lu ada panggilan-panggilan jadi apa ajudan pribadi atau apa sih iya jadi saya dia tawari sih jadi sopir karena suka sopir tuh suka gak betah sombong sombong banget bukannya ibaratnya nolak rejeki suka gak betah saya jadi sopir lo betahan jadi sopir apa betahan jadi pengangguran ya betahan ya betahan sopir sih sebetulnya nah gitu cuman gak tau nih kalau jadi sopir kayaknya gimana jenuh aja bawahnya gitu tapi kalau pengangguran gak jenuh iya gak juga sih jenuh dan pusing nah ini kan lo jadi driver jenuh kalau pengangguran jenuh dan pusing iya lo pilih mana sebenarnya pilih band driver sih gila ini orang paling sombong nih dapet panggilan ini kan dapet kerjaan tapi gak mau mau saya tuh diterima dulu di okein dulu jalanin dulu kita lihat 2-3 bulan kalau emang kondisinya kurang memungkinkan ya boleh lah ngomong baik-baik ke bosnya ini kan enggak udah gak mau aja dia lebih mau ke pengangguran pengangguran juga mencret ya sebetulnya saya mau kembangin itu padidak service saya sebetulnya kondisi mungkin lagi begini ya strategi lo apa yang mau lo kembangin itu gimana strategi lo ya kembangin maksudnya saya mau bertahani disiram kembang bukan mau bertahan dah sebuah penandain awal jadi sopir mungkin selain jadi sopir mungkin saya mau lah terima gitu tapi saya mau bertahani maksudnya ya kita minta petunjuk lah sama Allah ya mamasnya gimana nih ya kita selalu berapa kalau kita berdoa lah maksudnya saya juga berdoa sholat minta petunjuk apa ini diterima apa udah kerjaan saya sebagai sopir atau saya mau bertahan untuk menjadi fadilat service memajukan nah saya mau karena saya merintisnya itu beli alat-alat itu habis banyak iya tapi kan kalau misalkan fadilat service bisa sambil jalan mis kan lu misalnya mau jadi driver pun juga pasti ada waktu-waktu luang yang bisa lu fokusin di fadilat service selama ini promo-promo aja dulu lu sikat gitu kan baru dah doa lu udah terijabah tuh kemarin lu puasa Senin-Kamis ya kan Senin-Kamis Senin nah kamis kemarin lu gak puasa tuh itu sultan tuh ngajar saya ngopi katanya gak boleh puasa aduh saya bilang ya udah lanjut lagi besok Senin lagi nih yaudah gak apa-apa lah nah lu bolong sekali aja tuh langsung dikasih untuk kerjaan driver nanti jangan sampai malaikat bingung nih bingung ya Allah ini saya pul udah kasih kerjaan tapi ditolak nih ini gimana nih azak apa enggak nih gitu kan iya tuh saran gue lo terima dulu karena apa sih orang yang ngajak lu itu dia tuh udah apa ya artinya dia tau langsung ke lu berarti lu yang diharapkan sama dia nih untuk nyukirin bosnya gitu loh hargain dia juga gitu kan yang udah ngajak ya mudah-mudahan lu sukses selat isi koroh biar dapat pilihan yang berbaik biar gak pusing lagi setiap bulannya anak lu sehat semuanya istri juga lancar jualannya di apa di warung gitu kan oke ada pesan-pesan mis yang mau disampaikan mis pesan-pesan yang pertama buat teman yang melihat dan menonton dia channel ini buat pertama yang ex-Garansindo ya semoga teman-teman semua yang ex-Garansindo semoga diberikan kesehatan amin dimudahkan rezekinya amin dilancarkan urusannya amin dan semoga yang tadinya kena PHK yang dirumahkan semoga dapat pekerjaan lagi amin amin itu yang penting yang penting itu ya cuman hanya saya hanya bisa berdoa aja mendoakan gitu mendoakan teman-teman semoga berdoa dan ikhtiar karena kalau kita udah ikhtiar udah terus yaudah kita tinggal pasrah aja deh gitu kan iya betul tapi saya mau berdoa lagi buat Jopafat ini mantan bos saya juga meruja gak enak buat Jopafat alhamdulillah kemarin saya bekerja di rumahnya alhamdulillah terima kasih saya udah menerima rezekinya dari Jopafat semoga Jopafat sukses penjualan spare partnya rame terus amin semoga rezekinya buat ya dikasih buat kita-kita juga buat ngopi-ngopi dimakanlah ya jangan lupa buat Jopafat selalu sukses buat Jopafat ya amin amin buat Pak Yose halo jangan lupa subscribe surbek and like ya gitu buat yapek mencret deh Pak Dede badogmu males badogmu yapek mencret saya ucapkan terima kasih teman-teman yang sudah subscribe channel ini terima kasih yang udah like dan komen semoga panjang umur sehat selalu amin akhir kata saya pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh wanita Terima kasih.